Ya ade-ade, hari ini saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan ovum atau yang dikenal sebagai oogenesis. Sedikit berbeda dengan proses spermatogenesis atau proses pembentukan sperma pada pria yang keseluruhan prosesnya terjadi pada saat individu pria mengalami buberkas. Kalau oogenesis ini sebenarnya terjadi pada dua fase. Jadi fase yang pertama, dia terjadi pada saat sebelum lahir atau pada saat fatal development. Kemudian dia akan terhenti dan dia akan dilanjutkan lagi setelah individu wanita ini mengalami pubertas. Seperti halnya spermatogenesis, proses pembentukan ovum ini juga diawali dari suatu sel stem yang bersifat diploid yang disebut dengan oogenium. Oogenium ini dia akan mengalami pembelahan mitosis yang sangat banyak. Kemudian akan ada sel-sel oogenium yang kemudian berkembang menjadi sel yang lebih besar yang disebut sebagai oocyt primer. Namun jika tadi pada spermatogenesis dia akan ada sel spermatogonia yang akan tetap bertahan menjadi sel stem. Dan beberapa oogenium disini justru akan mengalami atresia dan hanya sedikit yang dia mengalami perkembangan menjadi oocyt primer. Nah oocyt primer ini pada saat fatal development dia akan memasuki tahapan provase dari meiosis 1. Kemudian dia akan berhenti. Jadi sebelum lahir dia akan berhenti pada tahap provase dari meiosis 1. Kemudian tahapan provase dari meiosis 1 ini akan dilanjutkan setelah si individu wanita ini mengalami pubertas. Jadi dengan adanya induksi dari hormon-hormon yang hormon-hormon reproduksi yang dia meningkat jumlahnya pada saat pubertas. Oocyt primer ini kemudian akan menyelesaikan tahapan dari meiosis 1-nya. Kemudian dia akan menghasilkan suatu sel yang haploid, yang bersifat haploid yang disebut dengan oocyt sekunder dan badan polar pertama. Jadi satu akan menjadi oocyt sekunder yang biasanya berukuran lebih besar dan satu dia akan menjadi badan polar pertama. Selanjutnya oocyt sekunder ini akan melanjutkan proses meiosis 2. Dan di sini, namun di sini, setelah fase meiosis 2 ini, kemudian dengan adanya induksi dari hormon-hormon untuk proses opulasi, oocyt sekunder ini kemudian dia akan diopulasikan atau akan dilepaskan dari ovarium dalam bentuk oocyt sekunder yang berada pada tahapan metafase dari meiosis 2. Jadi di sini perlu digarisbawahi bahwa ketika dia mengalami ovulasi, oocyt sekunder ini masih berada pada tahapan metafase dari meiosis 2. Jadi meiosis 2-nya belum komplit ya, belum selesai. Nah, sedangkan badan polar ini dia akan memelah menjadi jumlah dua anakan badan polar pertama atau dua anakan first polar body. Nah, selanjutnya apabila nanti di tuba falopi, kan tadi dia diopulasikan dari ovarium, dia dikeluarkan untuk masuki tuba falopi, di sini dia bertemu dengan sel sperma, maka akan terjadi fertilisasi. Nah, apabila terjadi fertilisasi baru kemudian oocyt sekunder ini akan menyelesaikan tahapan meiosis 2 yang tadi sempat terhenti pada tahapan metafase. Nah, kemudian dia akan menyelesaikan meiosis 2-nya sehingga nanti oocyt ini dia baru akan membelah menjadi ovum dan second polar body. Dan ovum ini baru nanti kemudian akan bersatu dengan jumlah sel haploid tadi pada sel sperma, sehingga akan membentuk suatu struktur yang bersifat diploid yang disebut dengan zigot. Namun, apabila tidak terjadi fertilisasi, maka oocyt sekunder ini dia akan meluruh bersamaan dengan dinding endometrium pada fase menstruasi. Jadi, dia hanya akan menyelesaikan tahapan meiosis 2-nya apabila bertemu dengan sel sperma dan terjadi fertilisasi. Nah, ini yang membedakan antara proses spermatogenesis dan proses oogenesis. Nah, selanjutnya dalam proses oogenesis ini juga dibarengi dengan adanya proses foliculogenesis atau proses pembentukan atau perkembangan folikel. Nah, proses foliculogenesis ini bersamaan dengan proses oogenesis, dia juga terjadi di ovarium. Jadi, kurang lebih seperti ini gambarannya. Tadi kan saya bercerita bahwa oocyt pada saat fatal development itu berada pada fase metafase dan dalam bentuk oocyt primer. Oocyt primer ini dia akan dilengkupi oleh suatu primordial folikel atau cell-cell folikel. Yang di sini sebenarnya fungsi dari cell folikel itu salah satunya untuk mensekresikan hormon-hormon reproduksi yang berperan dalam perkembangan folikel. Jadi, folikel ini sebenarnya fungsinya, perkembangan folikel ini sebenarnya fungsinya adalah untuk membantu persiapan. Dan, dari ketika proses ovulasi untuk pada reproduksi wanita kan diperlukan juga adanya persiapan-persiapan apabila terjadi fertilisasi, yaitu penebalan endometrium dan sebagainya. Maka, folikel ini perlu untuk berkembang. Nah, kemudian selanjutnya pada saat oocyt masih mengalami oocyt primer tadi, nah, dia kemudian cell folikel juga akan ikut berkembang menjadi folikel sekundiaramun di sini dia akan berhenti. Baru, ketika ada ngeinduksi hormon yang disekresikan oleh hipofisis anterior, yaitu adanya FSH dan LH, dengan adanya induksi tersebut, maka folikel sekundiar ini kemudian dia akan berkembang menjadi folikel yang lebih matang, atau yang dalam bentuk folikel dewasa yang disebut dengan folikel degraf, seperti ini. Nah, folikel degraf ini dia berkembang bersamaan dengan tadi oocyt primer setelah pubertas, dia akan mengalami penyelesaian tahapan meiosisnya menjadi oocyt sekunder. Jadi, baru folikel degraf ini akan terbentuk. Tapi, jika tidak, sebelum fase pubertas, maka dia akan terhenti pada tahapan folikel sekunder. Selanjutnya, folikel degraf ini yang berisikan oocyt sekunder yang tadi masih berada pada tahap metafase dari meiosis 2, dia kemudian akan, setelah dia matang, pada saat puncak hormon, nah, dia akan mendorong sel folikel, sel oocyt sekunder yang berada pada folikel ini kemudian untuk memasuki tuba falopi. Jadi, di sini dia akan didorong dengan adanya suap cairan pada folikel degraf yang disebut dengan antrum foliculi. Jadi, oocyt sekunder akan didorong keluar dan meninggalkan struktur yang folikel degraf yang kosong, yang tanpa oocyt. Nah, kemudian, apabila setelah ovulasi, folikel degraf ini yang sudah tidak memiliki oocyt sekunder tadi, dia akan menjadi korpus ruteum. Nah, korpus ruteum ini, dia berisikan sel-sel yang tadinya sebenarnya sel folikuler pada tahapan folikel primer. Di sini, dia akan pada tahap perkembangannya menjadi sel granulosa, disebut sebagai sel granulosa, yang salah satu fungsinya juga untuk menghasilkan hormon-hormon reproduksi. Nah, sel-sel pada korpus ruteum ini, nanti dia, apabila terjadi, dia membantu untuk memproduksi hormon untuk penebalan endometrium. Nah, kemudian, apabila nanti tidak terjadi fertilisasi pada oocyt sekunder yang tadi dilepaskan, sehingga tidak terbentuk zigot, dan zigot ini tidak tertempel pada dinding endometrium, maka dia akan luruh. Dinding endometrium ini, dia akan luruh, sehingga di sini akan menimbulkan feedback negatif, sehingga korpus ruteum ini akan berdegenerasi menjadi korpus albicans. Di sini, dia sudah tidak menghasilkan hormon-hormon, atau fungsinya menurun untuk menghasilkan hormon yang tadi berperan dalam penebalan endometrium. Kemudian, nanti akan terulang lagi fase pada setiap bulannya, folikel sekunder akan mengalami matangan menjadi folikel degraf, dan begitu seterusnya. Nah, ini adalah gambaran skematis kaitan antara perkembangan oocyt atau proses oogenesis dengan proses folikulogenesis. Jadi, seperti tadi sudah saya sebutkan, pada tahapan oocyt primer, dia akan dilingkupi oleh suatu sel folikel, biasanya dia pada tahapan oocyt, pada tahapan pertama ini hanya dilingkupi oleh selapis sel folikel, struktur ini disebut sebagai primordial folikel. Kemudian, setelah pubertas, di sini, folikel primer ini kemudian dia akan berkembang, yang tadi berisikan primary oocyt, dia akan berkembang menjadi folikel sekunder, dengan adanya induksi dari hormon-hormon, yang meningkat jumlahnya pada saat pubertas. Nah, selanjutnya, pada tiap bulan, ketika ada peningkatan produksi, atau induksi FSA dan LH oleh hipofisis anterior, maka folikel sekunder ini akan mengalami rumah tangan menjadi folikel degraf, yang berisikan oocyt sekunder berada pada fase metafase dari meiosis 2. Selanjutnya, folikel degraf ini baru akan mengalami ovulasi. Nah, selanjutnya, tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, oocyt sekunder ini kemudian apabila dia mengalami fertilisasi, maka akan mengalami proses penyelesaian tahapan meiosis 2, sehingga nanti menjadi ovum yang akan bersatu dengan sel sperma, sehingga menjadi zigot yang memiliki kromosom bersifat diploid atau 2N.